Terima kasih telah menonton Apa itu? Sesuatu seikhlasnya Foto sepuasnya Ini konsep yang perlu kita pelajari Kita menilai dari berbagai perspektif Coba kita bahas setahu kita Apakah ini konteksnya dimana Biar kontekstual Dari berbagai sisi Kemarin kan sempat juga di IG-nya File Studio Posting Kita pengen tahu survei ya Bikin Q&A ya Respon spontan kalian apa sih Saat dengar ada vendor fotografi Dan bahkan beberapa ya Ternyata cukup marak ya Yang menggunakan Entah itu branding strategi Atau model bisnisnya Model bisnis Bayar seikhlasnya Betul Oke Pak, dari perspektif mana dulu nih? Kita bahas nih Dari perspektif bisnis mungkin? Bisnis? Oke Bisnis dan sosial kali gitu ya Dari situ dulu ya? Ya, bisnis sosial dan agama jadinya Nyambung ya Karena konteks seikhlasnya Identik dengan ajaran agama Benar Anjuran Jualan ya Soleh wassalam Benar Nah kemarin-kemarin Saya sempat Cari-cari literasi tuh Pak Iya, iya Jadi Boleh gak sih seikhlas ya Nah Ternyata Kita harus balik lagi dulu nih Kita lagi mau Berbuat aksi sosial Iya, iya Atau mau berbisnis Yes Conteksnya Konteksnya itu harus jelas ya Betul Apakah kita di bidang sosial Atau di bisnis Betul Yes Nah kalau lagi sosial It's okay Misalkan saya punya studio nih File studio Bulan puasa nanti Ah, saya mau buka studio Silahkan yang mau sewa Bayar seikhlasnya Ya Tapi Seluruh pendapatannya Seluruh pendapatan Saya gunakan untuk Membantu fakir miskin Atau yatim Atau yatim Atau Seluruh pendapatan Mau saya belikan Makanan untuk berbuka Nah Tajil Tajil Itu itu pure untuk Pure sosial Bukan gimmick bisnis Sosial aja udah Bulan puasa deh Ada studio Gak Misalkan 50% Pendapatannya kita ambil 50% Untuk sosial Itu juga Itu kan harus Baik Berarti nyambung ke agama juga Baik apa gak sih Kalau begitu Nah Kalau di sosial kan Katanya boleh Boleh Kalau memang Itu tadi 100% Untuk sosial Ini mungkin Kalau Rekan-rekan profesi lain Pengacara Ada masanya Kapan dibayar Sangat tinggi Kapan pro bono Ya Kapan bersosial Kapan bersosial Nah jadi Kalau tadi dari perspektif Oke kalau mau sosial silahkan Tapi kalau tidak salah Tapi kalau berbisnis Ada kenaturan kan Kalau dari tadi ya perspektif Literasi yang Pendekatan agama dulu ya Ternyata kan tidak boleh Harus ada angkanya ya Harus ada angkanya Harus jelas barangnya Goror Harus jelas barangnya Harus jelas harganya Salah satu jual beli kan Ya Oke jadi Kalau misalkan Untuk bayaran seikhlasnya Dan Emang ternyata Hasilnya itu Dialokasian untuk sosial Baiknya kan itu Bentuknya adalah Yayasan ya Betul Kayak CV Atau BP Itu kan Badan hukum ya Badan hukum memang Untuk mencari keuntungan Dari berbisnis Nah gimana kalau ini Ternyata dijadikan Sebagai Ladang pendapatan Ladang pendapatan Marketing kimik Atau bahkan model bisnis Kita harus lihat Dari perspektif Mana lagi nih Tapi kalau misalkan Ngelihat dari perspektif Demokrasi ekonomi Untuk buat bisnis kayak gitu Boleh gak sih? Sas-sa aja ya Kalau demokrasi ekonomi Sas-sa aja Siapapun bisa melakukan Boleh berfotografi Boleh berbisnis Difotografikan gitu ya Berarti konteks awalnya kan Disitu tuh Nah tapi memang Jadi pertanyaan berikutnya Lagi nih sebenernya Karena tidak ada jelasannya ini Iya Adanya ketidakjelasan Ketidakjelasan Betul Jadi Tapi ya Kalau kita kan Sama-sama belajar ya Terus kemudian kita Beberapa bulan Belakangan ini Kita kan gencar Untuk mengajarkan Tentang berbisnis Berfotoprenership Ya kan Lewat program CCDM itu Nah sepertinya Kalau kita sudah belajar Berbagai tools Bisnis Mental entrepreneurship Pilihan untuk bayar Seikhlasnya tuh Kayaknya Gak pernah terlintas Di kepala Iya Jadi mungkin disini Ada kurangnya literasi Tentang Berwirausaha ya Bisa jadi Bisa jadi Faktor X nya banyak Mungkin ya Tapi salah satunya adalah itu Mental entrepreneurship Kecuali kalau emang nyatanya Mereka itu adalah Yayasan yang emang Nah memang perlu Hasil dari foto seikhlasnya Untuk sosial Bisa jadi Untuk sosial Eh gimana nih Kalau misalkan Ternyata Di komplek yang sama Atau misalkan Sebelahan sama studio Tiba-tiba ada Kompetitor baru Ceritanya Buat Ya usaha Bisnis foto juga Tapi akhirnya Seikhlasnya Kira-kira bakal keganggu gak sih File studio kira-kira Saya pengen Kalau menurut kami sih Kayaknya enggak ya Enggak ya Gak Gak keganggu gitu Apa karena mungkin Segmentnya berbeda Yang datangnya mungkin Bisa berbeda Antara Apa Orang yang bayar Apa Klien yang Kestirio seikhlasnya Dan klien yang emang Berbayar Seperti itu Kira-kira gimana Kalau Menurut kita gak akan ya Satu sisi di Bandung Kayaknya memang belum ada Belum ada Kemarin kita jalan-jalan Ke beberapa kota lain Belum pernah denger Itu juga ternyata Jadi heboh ini Kita rasa Hanya di Jabodetabek Tapi memang dampaknya Cukup luas Tapi itu tadi Di Bandung belum ada Kemudian Kita rasa gak akan ya Gak akan keganggu Kita punya segmen sendiri Segmennya pasti beda Jadi Klien itu nanti ada yang Memang Dia gak mau bayar murah Memang Gue pengen bayar mahal Karena ya klien juga punya Preferensinya Macam-macam Untuk membutuhkan Studio A B C Ada pertunan Terus kalau kita lihat kan Sebetulnya Yang bisnis Dibayar seikhlasnya Ini kan Yang di studio-studio ya Kita lihat studio retail ya Kalau kita pakai studio retail Beberapa kita lihat Instagramnya Lihat di Youtube Studio retail Nah sebetulnya memang kan Itu segmen yang Yang berbeda Dengan mungkin Heroes target Dengan yang kita target Memang segmen yang berbeda Tapi Sebetulnya Kita Pernah kan kita keliling Ke beberapa kota Ke Cianjur Ke Tasik Membidik studio retail pun Betul Termasuk Jogja kemarin Membidik studio retail Dengan harga yang Tidak terlalu tinggi Sebetulnya bisa-bisa aja Bahkan lebih keren Ya kan untuk branding Bagus Brand kita nanti Bisa Luas kemana-mana Tapi kalau kita pakai Seikhlasnya Brandingnya tuh akan Ya udah Lu disitu Agak susah kemana-mana Menurut saya nanti Berkembangnya Secara Personality dari si brandnya sendiri nih Atau mungkin DNA brandnya nih Karena Mentalnya dimana sih Mirip-mirip gak sih Dengan yang suka lewat Depan rumah gitu Kalau di komplek-komplek Atau di lampu merah gitu Sorry tulisah ini Ya kan Maksudnya karena Kalau saya kecil nih Pak Seikhlasnya aja Pak Ambil gini gitu ya Ambil gini Kelapa-kelapa capa Seikhlasnya aja Pak Itu bukan CCDM dong Kalau kita kan cari cuan dari motret Jadi apa dong Cari cuan dari Jadi MMDM Meminta Dari meminta Meminta-minta Ya gak sih gitu ya Perlu Perlu ditelusuri memang Lebih dalam ya Motifnya apa sih Motif apa Ya terus Melihat diri kita Yang berprofesi Sebagai fotografer Itu seperti apa Itu penting Seberapa jauh Kita menghargai profesi kita Ya Bahkan Baru aja tadi pagi Kita live dengan Direktur ekonomi kreatif Film televisi animasi ya Dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Pak Saifullah Agam Langsung tadi Terucap Reaksinya langsung Dengan bayar Seikhlasnya ini Ini gak bisa Ini merusak Gitu Profesi fotografi Profesi fotografi Gitu ya Kalau ada yang berkata Ekosistem yang mana Betul Regulator Atau asosiasi Belum punya Kemampuan untuk Mengatur Seperti itu Betul Tapi Pendekatan lainnya Yang penting adalah Edukasi Kita itu Entrepreneur Di dunia fotografi Perlu banyak belajar Tentang bisnis Nah itu dia Jadi gak Gak Aduh pilihan itu Kayaknya Kayaknya di kepala kita Bener-bener gak berhadap Kalau mau beramal Itu yaudah Sekalian Oke Saya sama Satria Pernah Kita bikin proyek Ke beberapa Masjid ya Betul Betul Kan corona ditutup Iya Iya Dulu kita lakukan itu Untuk multimedia Untuk foto-foto Ustadz-ustadnya Untuk setup Kamera Video Dan lain-lainnya Kita lakukan Dengan ikhlas Tanpa Tanpa perlu Ini ya Tapi satu sisi Tetap kita bekerja Gitu Nah jadi Menggabungkan itu Yang Agak rancu Jadinya Nah itu dia Memang yang perlu Ditulis lebih dalam Bisa jadi orang ini Memang orang kaya banget nih Kayanya Si pencetusnya Jadi yaudahlah Sok aja Dateng Tanpa menghitung Depresiasi alat Gaji pegawai Apakah gaji Atau sharing Fixed cost Listric Bay overhead Bay overhead Target income Masing-masing Target income Masing-masing Lifestyle Betul Lifestyle Terus motif Motif pelakunya sendiri Atau timnya sendiri Apa Mau bergabung disitu Apakah anda tidak akan punya kehidupan Selanjutnya Ya Mungkin sekarang masih pada single Mungkin belum berkeluarga Tapi bisa berkeluarga apa Tidak mau punya rumah Tidak mau punya kendaraan Ya Atau mungkin cukup dengan cara gitu Cukup Ya Gak tau ya Ya gak tau ya Kita gak kenal juga Ya mungkin mereka kaya lah Gak butuh Jadi Kesimpulannya mungkin tadi itu ya Satu memang Harus ditanya dulu Lagi berbisnis atau ber Aksi sosial Sosial Jadi Konteksnya harus jelas Yang kedua Tentang Bolehkah seperti itu Di demokrasi ekonomi Mungkin semua boleh-boleh Boleh-boleh Selama itu tidak melanggar hukum Balik lagi Di ekosistem fotografi Regulator Memang belum Belum ada peran Belum ya Belum ada regulator Yang ke arah situ Dan Kita kan termasuk Cukup intens berkomunikasi Dengan asosiasi Maupun dengan kementerian Yang menaungi kita ya Untuk komunikasi ke arah itu Tapi memang belum Sehingga Gak aneh Kalau ini terjadi Yang ketiga Branding Dari branding gimana Pak? Dari branding ya Tidak terlalu banyak Mengeluarkan e-force Memang dikenal Tapi Brand value-nya ya Apa? Posisi ini disitu Itu kan yang dia tanamkan kan Nanti tinggal menunggu buahnya aja Dan yang terakhir ya Ilmu ya Kayaknya kita harus banyak belajar Hal-hal lain Supaya strategi-strategi kita Lebih bagus Lebih cantik Lebih elegan Supaya ya Satu Kita berbisnisnya untung Dan mau berkegiatan sosial juga bisa Tapi tidak Mengganggu Teman-teman lain Yang memang Betul-betul Menghargai profesi fotografi Dan lebih bermanfaat Nah itu Oke thank you Sampai ketemu di video berikutnya Jangan foto si kelas ya Ha 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 Terima kasih telah menonton!